Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di lapangan Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang Tepannya pada tanggal 17 Agustus 2022 Terlalu teraksananya kegiatan upacara bersama Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang Bersama Mandua dan MA Al-Fata Berikut liputannya Kegiatan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-77 tahun Yang dihadiri langsung oleh Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Paradeken dan seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fata, Palembang Profesor Dr. Nyayu Hodija SAG MSI mengatakan bahwa perasaan beliau mengenai kegiatan upacara hari ini yaitu rasa yang luar biasa Karena setelah dua tahun tidak melaksanakan apel seperti ini Dan hari ini adalah apel pertama setelah pandemi dan hari ini bisa mengikutinya dengan hikmat Harapannya tentu saja ke depannya kita bisa terus menerus membangun bangsa menjadi lebih baik Beliau juga memberi himbawan kepada mahasiswa dan siswa Kita setelah kemerdekaan ke-77 tahun ini bukan usia yang sebentar Beliau mengajak kita semua utamanya para mahasiswa dan siswa untuk belajar lebih giat Untuk mengisi pembangunan dan hal-hal yang positif Beliau berharap untuk terusnya belajar dan jangan berhenti Para mahasiswa untuk belajar dan terus mencapai prestasi Karena bangsa dan negara menunggu prestasi Dr. Marsaid M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Beliau merasa bahagia yang tak terhingga Baik yang ada di Universitas Islam maupun pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan Bahkan untuk warga negara Indonesia Di istana secara keseluruhan karena ini adalah momen penting Beliau juga bertanggapan tentang perasaan setelah mendapatkan penghargaan Dari Universitas dan Bapak Jokowi Dodo Untuk ke-32 tahun beliau mengabdi menjadi seorang dosen Muhammad Al-Bab Ihsan salah satu mahasiswa Prodi Syariah Ekonomi Syariah beranggapan setelah mengikuti upacara pada hari ini Berjalan dengan mulus dan bagus Para mahasiswa mengikuti upacara 17 Agustus untuk disiapkan Dan beliau juga beranggapan bahwa merasakan kebahagiaan tersendiri Karena bisa menjadi komandan upacara pada peringatan upacara kemerdekaan Ketujuh puluh tujuh tahun Republik Indonesia Anggapan Ibu serta perasaan Ibu mengikuti acara pada hari ini Yaitu pengibaran bandara ke-77 tahun Rasanya luar biasa Karena setelah dua tahun kita tidak melaksanakan apel seperti ini Dan ini adalah apel pertama setelah pandemi Dan subhanallah ya hari ini kita bisa mengikutinya dengan hikmat Dan harapan kita tentu saja Kedepan kita bisa terus menerus membangun bangsa menjadi lebih baik Himbauan untuk mahasiswa dan juga anak-anak SMA Bu untuk kegiatan hari ini yaitu upacara bendera Bu Bagaimana Bu? Ya yang seperti saya sampaikan pada saat tadi bahwa kita sudah merdeka 77 tahun Itu bukan usia yang sebentar Maka saya mengajak kita semua utamanya para mahasiswa dan siswa Untuk belajar lebih giat untuk mengisi pembangunan dengan hal-hal yang positif Harapan terakhirnya Bu untuk seluruh anak mahasiswa untuk prestasinya Bu? Ya tentu harapannya terus belajar Jangan berhenti belajar Dan terus mencapai prestasi Karena bangsa dan negara menunggu prestasi kita Baik, terima kasih Bu Karena perasaan Bapak dan juga harapan Bapak untuk kegiatan pada hari ini Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini adalah kebahagiaan yang tak terhingga Baik kita yang ada di Universitas Islam Negeri Dari Pata Palembang Maupun pemerintah daerah Provinsi Suma Selatan Bahkan untuk warga negara Indonesia di istana secara keseluruhan Karena ini adalah momen penting yang sudah dua tahun ya Kita tidak bisa apel seperti ini Hari ini anugerah besar dari Allah SWT yang wajib kita syukuri Sehingga kita bisa menikmati peringatan 77 negara kita Kemerdekaan negara kita ini yang luar biasa Sehingga hari ini hadir bersama-sama kita Kita kompak semua Dari Bu Rektor sampai kepada seluruh Sipitas Akademika Bahkan mahasiswa baru yang 5 ribuan lebih ini Hadir semua Dan seluruh Tenaga kependidikan Bahkan dari seluruh unsur ya Ada Menwa, ada Pramuka, ada Dariman Bahkan dari Mal yang miliknya UIN Hadir semua Ini kebanggaan bagi kita semua warga UIN hari ini Ini luar biasa Dan acaranya juga sukses Mudah-mudahan ke depan akan terus kita jaga kebersamaan ini Kita jaga kejayaan bangsa ini Dan kita terus berjuang supaya UIN ke depan akan lebih berjaya Bagaimana perasaan Bapak setelah mendapatkan penghargaan dari Universitas Dan juga dari Bapak Jokowi Pak Alhamdulillah kami ini sudah 32 tahun mengabdi Alhamdulillah ini adalah satya lencana emas Yang diberikan saya Ini satya lencana 30 tahun Ini sudah emas Jadi yang pertama dulu dari Bu Megawati Yang kedua dari Pak Susilo Bambang Yudiodono Dan yang terakhir dari Pak Jokowi Tiga presiden sudah memberikan suatu kebahagiaan yang luar biasa Maka itu kita akan tetap menjadi pegawai negeri yang baik Kita akan memajukan anak bangsa ini Saya selaku salah satu dekan yang ada di Fakultas UIN dan Tata Pelembang Saya sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum Kita akan mencetak generasi-generasi yang tangguh Generasi-generasi yang bermartabat Generasi-generasi yang cerdas Generasi-generasi yang berakhlak mulia Dan mereka akan menjadi penegak-penegak hukum pada masanya Akan menjadi pimpinan-pimpinan dari lembaga-lembaga Yang kita cintai di negeri ini Dalam rangka mencapai apa yang cintasikan oleh The Funding Father Negara yang berketuhanan Negara yang berberi kemanusiaan Yang tetap bersatu Yang tetap bermusyawarah Dan menuju keadilan untuk semua Adil di dalam berkata Adil di dalam berbuat Adil di dalam seluruh aktivitas Baik ke atas maupun ke bawah Demikian terima kasih Terima kasih ya Bapak Bagaimana tanggapan kakak gak? Dan juga perasaan kakak Setelah mengikuti upacara pada hari ini Alhamdulillah berjalan dengan mulus dan bagus Dan para mahasiswa dan mengikuti upacara 17 Agustus Sangat kompak dan sangat kertib Untuk disiapkan Harapkan saya ke depan Untuk adik-adik ke depan Membangunlah karel setinggi-tinggi mungkin Dan setiap generasi Pasti ada generasi Bagaimana perasaan kakak setelah menjadi Seorang pemimpin upacara pada Upacara ke-77 tahun hari ini? Saya sangat bangga dengan diri saya sendiri Dan saya juga sangat bangga dengan guru-guru saya Di Fakultas Ekonomi Sariah Dan juga saya sangat bangga juga dengan komandan saya Baik pun pusat maupun di Sumsel maupun di sini Dan juga memberi kepercayaan kepada saya Menjadi komandan upacara ke-77 tahun Terima kasih kakak Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Frida, reporter Rafa TV Dan tim kru yang bertugas Meraporkan untuk Rafa TV Terima kasih kerana menonton!